Atau keris, atau benda-benda apa saja Jadi poin yang kedua ini adalah poin kemusrikan Yang hendak diselesaikan Yang ini menjadi pesan dari Allah SWT kepada Rasulullah Maka saya sampaikan di awal ini Sangat penting kita memahami Tentang latar belakang atau situasi sosial ekonomi Budaya dan politik masyarakat Arab Atau khususnya di kota Mekah Harus kita pahami betul Karena PR yang pertama harus diselesaikan oleh Rasulullah SAW Adalah masalah itu tadi Masalah memanusiakan manusia Masalah membersihkan segala macam kemusrikan dalam bentuk apapun Jadi sekali lagi bahwa orang-orang musrikin Qures Ketika ditanya siapa yang menciptakan langitan bumi Mereka menjawab Allah Tetapi mereka tidak minta kepada Allah Mereka tidak menyembah kepada Allah Tidak mohon pertolongan kepada Allah Mereka membuat andadan Kalau di dalam surat Al-Baqarah 155 Mereka menyebutnya Allah menyebut andad Tandingan-tandingan selain Allah Di dalam meminta dan memohon pertolongan Bukan kepada Allah Tapi kepada selain Allah SWT Nah ini persoalan yang paling mendasar Itu persoalan kemusrikan Persoalan kemusrikan Nah hadirin yang mulia Sedikit kita Dalami atau kita detailkan masalah Bagaimana manusia Meminta atau menyembah Allah Tetapi tidak minta kepada selain Allah Di dalam segala urusannya Kita kaum muslimin Paling sedikit 17 kali kita minta kepada Allah Dalam surat kita Di dalam Al-Fatihah Iyaka na'budu Wa iyaka nasta'in Itu paling sedikit 17 kali Kita ucapin Sehari semalam Belum lagi ditambah yang Yang sunnah-sunnah Qobliya, Ba'diyah Lebih dari 17 kali tentunya Yang wajib sajalah Yang wajib sajalah Itu 17 kali kita minta kepada Allah Iyaka na'budu Wa iyaka nasta'in Kepada engkau ya Allah Kami mengabdi Menyembah Wa iyaka nasta'in Dan kepada engkau pula Kami isti'anah Memohon pertolongan Kalau kita baca di dalam tafsir Ibnu Kathir Bahwa makna iyaka na'budu Adalah hanya kepada engkau Kami mengabdi Maksudnya adalah Kita tidak boleh mengabdi Dan menyembah kepada selain Allah Ya Nanti boleh di cek di tafsir Ibnu Kathir Tentang Surat Al-Fatiha Di poin yang tadi itu Iyaka na'budu Wa iyaka nasta'in Sehingga ketika kita menyatakan Mendeklarasikan Memproklamirkan Iyaka na'budu Ya Allah Hanya kepada engkau Kami mengabdi Maka haram hukumnya Kepada kaum muslimin Mengabdi Menyembah kepada yang selain Allah Mengilahkan yang lain Selain Allah Mempentingkan yang lain Selain Allah Mencintai yang lain Selain daripada Cinta kepada Allah Ini agak detail nih Kalau Ibnu Qayyim Dan Ibnu Qayyim Al-Jawziyah Membahas tentang Kemusyrikan Detail sekali beliau Termasuk Ibnu Taimiyah Itu sangat detail sekali Membahas tentang Persoalan-persoalan kemusyrikan Nah balik lagi Jadi Iyaka na'budu Waiyaka na'sta'in Hanya kepada engkau Ya Allah Kami mengabdi Menyembah Waiyaka na'sta'in Dan hanya kepada engkau Kami memohon Pertolongan Isti'anah Maka di dalam Tafsir Ibnu Qasir Disebutkan Haram hukumnya Bagi seorang muslim Meminta pertolongan Kepada yang lain Selain Allah Di dalam setiap urusannya Kalau sakit Tidak boleh kita meminta Kesembuhan kepada yang lain Selain Allah Apapun yang menjadi Kebutuhan kita Kita minta kepada Allah Di dalam beberapa Riwayat Para sahabat Beberapa sahabat Ketika menghadapi masalah Beliau datang kepada Rasulullah Kata Rasulullah Kata sahabat Ya Rasulullah Kalau ada masalah Begini-begini Diceritakan Kata Rasul Berwudu dengan sempurna Kemudian Surat hajat Dua rukaat Ada beberapa Kisah itu Jadi Rasulullah Mengajurkan kepada Kita semuanya Kepada sahabat Khususnya Meminta hanya Kepada Allah Meminta Pertolongan Kepada Allah Ketika sakit Kita hanya Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan minta Kepada yang lain Selain Allah Subhanahu wa ta'ala Saya teringat Satu kisah Di zaman Nabi Musa Alaihissalam Di zaman Nabi Musa itu Suatu ketika Nabi Musa Alaihissalam Pernah sakit Ya Tertimpa Satu penyakit Kemudian Nabi Musa Minta kepada Allah Menceritakan Tentang sakitnya Kemudian Diminta kepada Allah Atas Petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala Dan keyakinan Nabi Musa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi Musa Melaksanakan Apa yang menjadi Titah dan perintah Allah Untuk menyembuhkan Penyakitnya Nabi Musa Pergi ke hutan Dia mengambil Beberapa Lembar daun Kemudian Diolah Sedemikian Rupa Kemudian Dijadikan Obat Daun itu Biiznillah Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala Dan yakin Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sakit Nabi Musa Disembuhkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di hari Kemudian Beberapa Waktu Kemudian Singkat Cerita Saja Ini Singkat Cerita Nabi Musa Mengalami Sakit Yang Sama Sakit Yang Sama Rupa Rupanya Nabi Musa Wah Ini Kayak Yang Dulu Sakit Di sakit Yang kedua Nabi Musa Menjalankan Rencananya Proses penyembuhan Penyakitnya Dengan caranya Sendiri Atau Dia jalan Sendiri Ya Dia hanya Berpatokan Nah dulu Sakitnya Sama nih Dia jalan Sendiri Dia ambil Sendiri Itu daun Diolah Sedemikian Rupa Dan dia Minum Dijadikan Obat Sehari Dua hari Enggak Sembuh Sembuh Beberapa Hari Dia sembuh Baru Dia ngadu Kepada Allah Ya Diceritakanlah Tentang Kondisinya Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nabi Musa Malah Ditegur Apa Kata Allah Wahai Musa Yang Pertama Dulu Itu Sembuh Karena Engkau Mengikuti Perintahku Melaksanakan Atas Keyakinan Kepada Aku Dan Engkau Ikut Sertakan Aku Dalam Proses Penyembuhan Itu Kalau Yang Kedua Ini Kamu Jalan Sendiri Ke Hutan Kamu Olah Sendiri Itu Daun Dan Kamu Minum Sendiri Kata Allah Silahkan Kamu Minta Sembuh Kepada Daun Itu Nabi Musa Ditegur Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apa Makna Dari Cerita Ini Hadirin Yang Mulia Nabi Musa Seorang Tidak Melibatkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Perkara Dan Urusannya Ditinggalkan Oleh Allah Didiampan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sampai Tersadarkan Nabi Musa Alayhi Salam Mohon Ampun Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Artinya Apa Ketika Kita Menggantungkan Segala Urusan Kita Kepada Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Allah Tidak Akan Turunkan Pertolongannya Kepada Kepada Ya Jadi Dalam Tulisan Ibnu Khoyim Al-Jawziah Dan Ibnu Ta'imiyah Hal-hal Yang Kayak Begitu Beliau Perhatikan Makanya Ulama Salaf Ketika Sakit Ada Diantara Mereka Yang Mengajarkan Kepada Kita Kalau Kita Sakit Kemudian Kita Hendak Meminum Obat Tertentu Maka Para Ulama-ulama Dulu Mengajarkan Obatnya Diajak Ngomong Dulu Pak Obatnya Itu Dibilangin Dinasihatin Obatnya Sebelum Diminum Wahai Obat Engkau Ini Hanam Makhluk Tidak Bisa Menyembuhkan Penyakit Yang Aku Derita Kalau Pensembuh Bukan Engkau Yang Menyembuhkan Tapi Karena Izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baru Diminum Pak Itu Seandainya Obat Bisa Ngomong Kata Percaya Jangan Minum Kira-kira Begitu Bahasa Bercandanya Seandainya Obat Bisa Ngomong Yaudah Kalau Gak Mau Diminum Jangan Minum Daripada Diceramahin Diminum Juga Untuk Menghindari Terjadinya Kesyirikan Maksudnya Apa Sugesti Yang Berlebihan Artinya Menjadi Sebuah Keyakinan Oh Kalau Sakit Anu Obatnya Anu Tanpa Disadari Jadi Syirik Itu Seperti Semut Hitam Di atas Batu Hitam Gak Kelihatan Gak Terasa Tiba-tiba Ada Keyakinan Kita Kepada Selain Allah Dalam Proses Penyembuhan Penyakit Atau Dalam Proses Penyelesaian Masalah Yang Kita Hadapi Kita Menyangka Asbab Yang Kita Tempu Itulah Yang Menyelesaikan Persoalan Sakit Kedokter Sembuh Dokternya Hebat Sakit Minum Obat Obatnya Manjur Pada Akhirnya Allah Tidak Dilibatkan Dalam Urusan Kita Itu Yang Dihindari Oleh Para Ulama Salah Pus Salih Itu Makanya Obatnya Diomelin Dulu Wahai Obat Engkau ini Cuma Obat Makhluk Tidak 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 Menyembuhkan Kalaupun Sembuh Dengan Izin Allah Subhanahu Wata Bukan Karena Kehebatan Obat Sampai Begitu Saking Menjaga Dan Menghindari Terjadi Pengakuan Ada Yang Bisa Menyembuhkan Penyakit Selain Allah Ada Yang Bisa Menyelesaikan Masalah Selain Allah Sangat Luar Biasa Sekali Jadi Hal Hal Yang Sugesti Ini Saya Teringat Satu Kisah Di masa Umar Bin Khattab Ada Salah Seorang Komandan Perang Yang Namanya Khalid Bin Walid Khalid Bin Walid Itu Waktu Perang Uhud Dia Masih Berada Di Pasukan Kaum Musyrikin Quresh Setelah Masuk Islam Khalid Bin Walid Beliau Menjadi Panglima Rasulullah Mengangkat Beliau Dalam Pertempuran Pertempuran Melawan Kaum Musyrikin Kaum Kaum Kufar Sebagai Panglima Perang Rasul Yang Mengangkat Beliau Singkat Cerita Setiap Pertempuran Yang Dipimpin Khalid Bin Walid Selalu Menang Zaman Berganti Rasulullah Wafat Digantikan Alih Abu Bakar Abu Bakar Pun Enggak Berani Menggantikan Mencopot Umar Khalid Dilanjutkan Di masa Pemimpinan Abu Bakar As-Siddiq Hanya Dua Tahun Beliau Memimpin Selesai Masa Beliau Beliau Wafat Digantikan Umar Bin Khattab Ternyata Perjalanan Kesuksesan Gilang Gemilang Khalid Bin Walid Terus Berlangsung Sampai Halid Al-Furqan Al-Furqan Beliau Sangat Sensitive Hal-hal Yang Seperti Itu Di kalangan Sahabat Rupanya Sudah Mulai Terjadi Sugesti Ketika Perang Yang Dipimpin Oleh Khalid Bin Walid Sudah Mulai Ada Pergeseran Pergeseran Sugesti Itu Kalimat Takbir Sudah Mulai Beriringan Dengan Khalid 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 Takbir Sudah Mulai Sudah Mulai Berkurang Umar Bin Khattab Melihat Ini Gejala Sugesti Yang Sangat Berbahaya Dihawatirkan Sugesti Menjadi Sebuah Keyakinan Perang Kalau Dipimpin Khalid Menang Jadi Sudah Lupa Dengan Pertolongan Allah Subhanahu Wa ta'ala Maka Kemudian Dicopot Oleh Umar Bin Khattab Kalau Bahasa Kita Itu General Bintang Empat Dicopot Oleh Seorang Khalifah Yang Bicopot Pasti Seorang Presiden Khalifah Itu Presiden Dicopot Terjadi Sedikit Riak Kecil Di kalangan Sahabat Ada Yang Sebagian Diantara Tokoh Tokoh Munafik Atau Orang Orang Munafik Yang Mulai Ngompor Ngompor Khalid Ya Khalid Engkau Ini Diangkat Oleh Rasulullah Sebagai Panglima Perang Abu Bakar Saja Enggak Berani Mencopot Kamu Ini Umar Apa Kamu Enggak Protes Kamu Ini Panglima Perang Apa Kata Khalid Bin Walid Saya Berperang Hanya Untuk Allah Subhanahu Wa ta'ala Bukan Untuk Abu Bakar Bukan Untuk Umar Bin Khattab Dimanapun Saya Ditempatkan Siap Melaksanakan Dan Saya Berjuang Untuk Allah Subhanahu Wa ta'ala Jadi Tidak mempan Rupanya Di Kompor Kompor Toko Munafik Mulai Mencari Situasi Dan Kondisi Yang Kira Kira Bisa Itu Salah Peristiwa Kecil Kalau Mau Dianggap Sederhana Atau Dianggap Kecil Tapi Itu Di dalam Pandangan Umar Bin Khattab Sangat Luar Biasa Masalah Sugesti Tadi Jadi Orang Munafik Sudah Mulai Gencar Juga Di Masa Rasulullah Ada Seorang Sahabat Yang Bernama Huzay Pah Ibn Liyaman Huzay Pah Ibn Liyaman Itu Ditugaskan oleh Rasulullah Satu tugas khusus Tugas khususnya Mencatat Melisting Nama-nama Orang-orang Munafik Itu Huzay Pah Ibn Liyaman Dan Tidak bocor Begitu Memegang Amanah Itu Yang Tahu Hanya Huzay Pah Dengan Rasulullah S.A.M. Nama-nama Orang-orang Munafik Didaptar Dilisting Atas Perintah Rasulullah Oleh Huzay Pak Ibn Liyaman Itu Rasulullah Sudah mulai Memetak Kekuatan-kekuatan Munafik Yang kira-kira Bisa merongrong Wibawa Keutuhan Kekuatan Persatuan Dan kesatuan Umat Kau muslimin Waktu itu Jadi Rasulullah Sudah punya Catatan Sudah punya Catatan Jadi Sebenarnya Rasulullah Memberikan isyarat Kepada kaum muslimin Ya Karena Perjalanan ke depan Seperti itu Tidak bermaksud Untuk Membuat Kepada kaum muslimin Tetapi Rasulullah Sudah memberikan Sinyal Sebenarnya Kita tidak pernah Mendeteksi itu Kadang-kadang Karena Kaum muslimin Yang konsisten Yang istiqamah Berjuang Juga gak paham itu Sehingga orang Munafik Leluasa Mundar Mandir Masuk Kedalam Kelompok Kaum muslimin Dan mengecah Belah Kaum muslimin Mengecah Umat Rasulullah Strik Masalah itu Rasulullah Strik Sampai-sampai Umar bin Khotob Mencoba untuk Minta bocoran Ya Siapa Khuzaipah Nama aneh Ada gak disitu Kira-kira Begitu Bahasa kitanya Ada gak didaptar Nama-nama Orang-orang Munafik Khuzaipah Tidak berani Membocorkan itu Ini amanah Dari Rasulullah S.A.W Nah itu sedikit Hadirin yang mulia Berkaitan dengan Persoalan Bermula dari Keyakinan Orang-orang Musyrikin Qures Yang pemahaman Mereka Kita sebut Dengan istilah Paganisme Keyakinan Yang Sangat kuat Kepada Diantara mereka Kepada Kepada selain Allah S.W Berikutnya Yang masih terkait Dengan persoalan itu Yang keduanya Adalah Mereka Mencampur Adukan Talbis Mencampur Adukan Pemahaman Pemahaman Tauhid Yang murni Dengan Budaya-budaya Jahiliah Jadi rupanya Kalau kita baca Di dalam sejarah ini Ada Apa namanya Syariat Yang Sejak zaman Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Nabi Musa Nabi Isa Terus berlangsung Masih ada Tersisa Sampai Kepada zaman Nabi Muhammad S.W Di awal-awal Kelahiran beliau Tetapi Oleh orang-orang Musyrikin Qures Terjadi Apa Mencampur Adukan Antara budaya Buda Antara Ajaran syariat Yang terakhir Dibawa oleh Nabi Isa Dicampur dengan Budaya-budaya Jahiliah Salah satunya Adalah Tawaf Tawaf Mengingi-mengingi Mengingi Kaabah Mereka Orang-orang Musyrikin Qures Ketika mengingi Kaabah Mereka Dengan bersiul-siul Dengan bertepuk tangan Bahkan Sebagian Di antara mereka Ada yang bertelanjang Ketika tawaf itu Jadi nyampur aduk Antara syariat Yang murni Dengan budaya Yang bertentangan Dengan syariat Itu sendiri Nah ini salah satu Yang ingin dimurnikan Oleh Rasulullah S.A.W Jadi tidak boleh Syariat yang murni Itu Syariat Islam yang murni Dicampur adukan Dengan budaya-budaya Yang sama sekali Bertentangan Dengan ajaran-ajaran Islam Bahkan Kalau boleh diistilahkan Dalam-dalam hadis Rasulullah Itu Barang siapa yang Menyerupai Satu kaum Maka dia akan Menjadi bagian Kaum yang Ditiru-tirunya itu Ya Ini salah satunya Jadi tidak boleh Nyampur-nyampurkan Antara Syariat yang murni Dicampurkan Dengan budaya-budaya Budaya-budaya Majusi Umpamanya Mohon maaf Mungkin Ini masih kontroversi Kalau saya termasuk Yang kurang pas Petasan Maulid Masang petasan Ini sebenarnya Pertama Mubazir Yang kedua juga Ini perlu Ditelah kembali Budaya-budaya Majusi Budaya-budaya Orang-orang kafir Maulid Yang sudah murni Sudah bagus Jangan Kemudian dicampur Ya Mohon maaf Lahir batin Kepada yang masih Menyukai Kembang api Itu di acara-acara Maulid Tertentu mungkin Ini sebenarnya Boleh Ditinjau kembali Ini lagi cerita Tentang Syariat yang murni Di zaman Rasulullah Dicampur adukan Sama budaya-budaya Musyrikin Kures Waktu itu Mereka menganggapnya Itu baik Tawaf itu Tapi mereka bersiul-siul Bertepuk tangan Bahkan mereka sambil telanjang Meningka Abah Itu salah satu Persoalan Agama dan budaya Yang terjadi Di masyarakat Musyrikin Kures Nah itu juga Merupakan bagian Yang harus nanti Di kemudian hari Diselesaikan Wahir Rasulullah S.A.W Baik Hadirin yang mulia Sudah masuk waktu Insya Sampai disini dulu Sharing kita Diskusi kita Atau Muzakaroh kita Tentang Syirah Nabawi Mungkin satu kali pertemuan Bukan satu kali pertemuan Pekan yang akan datang Atau pertemuan yang akan datang Kita sudah masuk kepada Terbitnya Atau munculnya Lahirnya Bayi yang ditunggu-tunggu Oleh penuluk langit dan bumi Nabi Muhammad S.A.W InsyaAllah Al-Hakum Min Rabbik Fala takunan Minamum Tarin Yang benar Hanya diri Allah S.W Janganlah kita ragu-ragu Dengan kebenaran Allah Jika ada yang salah Keliru Dan khilap Semata-mata Kesalahan Kekurangan Dan kehilapan Saya pribadi Saya mohon ampun Kepada Allah S.W Dan mohon maaf Kepada jamaah sekalian Kita akhiri Dengan doa Kapartul Majlis Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih